Pada dasarnya jenis alpukat unggulan memiliki kemampuan untuk bisa berbuah lebih cepat dibandingkan alpukat pada umumnya. Namun, ada beberapa jenis alpukat unggulan yang memiliki kemampuan berproduksi dalam kurun waktu yang sangat cepat yakni sekitar 1-2 tahun sejak ditanan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas jenis alpukat unggulan yang memiliki kemampuan berproduksi dengan sangat cepat. Untuk itu simak video ini hingga selesai ya. 5. Alpukat khas Alpukat khas adalah varietas alpukat unggulan yang berasal dari California. Alpukat khas mulai dapat berbuah pada saat tanaman sudah berumur 2-3 tahun setelah tanam, dengan menggunakan bibit hasil okulasi atau sambung pucuk. Alpukat khas termasuk jenis alpukat premium favorit karena menguasai sekitar 20% pasar buah alpukat dunia. Buah alpukat khas dikenal dengan daging buahnya yang super pulen, lembut dengan kadar minyak yang tinggi. Untuk soal rasa, buah alpukat khas mempunyai cita rasa yang gurih, legit dengan sedikit rasa manis dan nikmat. Bahkan alpukat khas ini termasuk salah satu jenis alpukat premium dengan cita rasa paling enak yang pernah ada. Dengan keunggulan yang dimiliki alpukat khas, tak heran jika banyak petani Indonesia yang mulai membudidayakan alpukat khas sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan. 4. Alpukat peluang Jenis alpukat yang sangat cocok ditanam di pekarangan rumah karena bisa dinikmati buahnya dengan cepat. Alpukat peluang mulai berbuah, saat tanam sudah berumur 2 sampai dengan 3 tahun setelah tanam dengan tinggi tanaman sekitar 2 meter. Sehingga Anda bisa menikmati buah alpukat peluang tanpa kesusahan memetiknya. Buah alpukat peluang mempunyai daging buah yang tebal, berwarna kuning mentega dengan tekstur pulen. Untuk soal rasa, buah peluang mempunyai cita rasa yang gurih dan nikmat. Dengan keunggulan yang dimiliki alpukat peluang, tak heran jika buah alpukat peluang ini menjadi primadona bagi banyak pecinta buah. Bahkan alpukat peluang direkomendasikan untuk dibudidayakan dalam skala komersial karena memiliki peluang yang sangat bagus. 3. Alpukat kelut Alpukat kelut adalah salah satu jenis tanaman alpukat lokal unggulan yang sedang naik daun di tahun 2020. Tanaman alpukat kelut terkenal akan sifatnya yang cepat berbuah. Bayangkan saja, tanaman alpukat kelut rata-rata mampu berbuah pada umur 1,5 tahun setelah tanam dengan tingkat pembuahan hingga 90% sama seperti alpukat aligator. Buah alpukat kelut berbentuk lonjong, membesar dan sedikit melengkung pada bagian bawah dengan berat rata-rata mencapai 1,5 hingga 2 kg per buah. Daging buahnya berwarna kuning mentega, sangat tebal dengan tekstur buahnya lembut dengan biji tergolong cukup kecil. Untuk soal rasa, buah alpukat kelut ini mempunyai cita rasa yang sangat gurih, pulen dengan kadar air yang sangat sedikit. 2. Alpukat aligator Alpukat aligator atau dijuluki, Giant Avocado, merupakan salah satu jenis alpukat yang mulai banyak dibudidayakan di Indonesia dalam skala bisnis. Selain itu, alpukat aligator juga dikenal dengan sifatnya yang genjah. Tanaman alpukat ini dapat mulai belajar berbuah pada usia 2 sampai dengan 3 tahun setelah tanam. Buah alpukat aligator berbentuk bulat lonjong dan membesar di bagian ujungnya seperti buah pir. Ukuran buahnya bisa mencapai 70 sampai dengan 80 cm dengan bobot berkisar antara 700 sampai dengan 1,2 kg per buahnya. Ada pun biji alpukat aligator berukuran sedang sehingga daging buahnya menjadi lebih tebal dengan tekstur halus tanpa serat. Pohon alpukat aligator ini sangat cocok dibudidayakan untuk kebutuhan agribisnis maupun untuk konsumsi pribadi dengan menanam di pekarangan rumah. 1. Alpukat Miki Alpukat Miki merupakan salah satu varietas alpukat unggul yang terkenal akan sifatnya yang super genjah atau mudah berbuah. Tanaman alpukat ini dapat mulai belajar berbuah pada usia 1 sampai dengan 2 tahun setelah tanam. Alpukat Miki memiliki ukuran buah yang relatif lebih kecil yakni 400 sampai dengan 600 gram per buahnya. Daging buahnya sangat lembut, ulen, kreami tetapi tidak berair. Dari segi rasa, buah alpukat Miki mempunyai rasa sedikit rasa manis dan gurih tanpa ada rasa pahit dan getir. Alpukat ini sangat cocok dibudidayakan untuk kebutuhan agribisnis maupun untuk konsumsi pribadi dengan menanam di pekarangan rumah. Demikianlah informasi tentang 5 jenis alpukat unggulan yang terkenal akan sifatnya yang genjah atau cepat berbuah. Selain direkomendasikan untuk dibudidayakan dalam skala komersial, jenis alpukat genjah juga dapat ditanam di dalam pot untuk mempercantik halaman rumah Anda. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!